Halo semua, jumpa lagi dengan saya Yandika Mahraendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hyperglicemic Ya, seri tentang hyperglicemic Tapi kali ini kita lebih fokus tentang bagaimana kelebihan gula di dalam darah Bisa membuat kita terlihat jauh lebih tua dibanding usia yang sebenarnya Dan setelah memahami ini, maka nanti Anda bisa menyiasati Kemudian melakukan berbagai macam treatment agar Anda terlihat lebih muda dibanding usia yang sebenarnya Jadi siapa sih yang nggak ingin terlihat lebih muda dibanding usia yang sebenarnya Siapa sih yang nggak ingin usianya 35 tahun tapi terlihat masih 25 atau 27 Atau usianya sudah 40 tapi masih terlihat seperti ABG Nah, kalau Anda kepingin tampil lebih muda dibanding usia yang sebenarnya Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Dan langsung saja kita akan membahas tentang Bagaimana hyperglicemic punya relasi dengan aging atau penuaan Nah, mau tidak mau kita akan membahas satu topik yang sangat menalik Yaitu tentang remodeling Kalau teman-teman pernah membaca buku ini Buku yang ditulis oleh Katsunari Nishihara Susah namanya ya Ini orang dari Jepang Peneliti Imunoterapi Jepang Nah, di dalam buku ini dia membahas tentang remodeling Remodeling itu dia membahas tentang bahwa di dalam tubuh kita Itu ada 60 triliun sel Ada 60 triliun sel 60 triliun Mana nulisnya? Disini 60 triliun Dan setiap hari itu ada 1 triliun sel yang mati Sehingga setiap hari ada 1 triliun sel yang mati Maka butuh 60 hari untuk mematikan semua sel Atau disebut sebagai apoptosis Mematikan sel oleh tubuh sendiri Nah, sel-sel yang mati ini setiap hari harus diganti Diganti pada saat kapan? Diganti pada saat Anda sedang tidur Nah, untuk menggantinya Maka membutuhkan beberapa komponen Jadi kalau sampai Kalau sampai 1 hari Ada 1% saja sel mati Dari 1 triliun sel yang mati Itu yang tidak terganti Maka setidaknya ada 1 miliar sel Yang tidak terganti Dan kalau 1 bulan berarti ada 30 miliar Kalau 1 tahun berarti banyak banget Nah, adanya sel-sel yang tidak terganti Jadi inilah yang sebenarnya membuat kita Lebih tua dibanding usia yang sebenarnya Jadi banyak banget orang yang Usia historisnya Atau kelahirannya itu 25 tahun yang lalu Tapi perawakannya, face-nya, wajahnya Dan bahkan metabolismenya Itu seperti orang yang Sudah 35 tahun Atau sampai 40 tahun gitu Jadi, apa saja Yang melibatkan remodeling Atau pergantian sel Setiap harinya Sehingga di hari ke-60 Sel-sel kita semuanya sudah baru Ada 3 faktor Yang mempengaruhi Atau Yang terlibat di dalam proses remodeling Permajaan sel Atau bahkan penuaan sel Pertama adalah Mitokondria Mitokondria itu Generatornya sel Atau gampangannya dia itu Pembangkit listrik PLN Dia gardu listrik Bagi setiap sel Jadi, masing-masing sel itu Memiliki mitokondria Berkisar 900 sampai 1500 Nah, tugas dari mitokondria ini Adalah menciptakan Yang namanya Adenosin tripospat Atau kita sebut sebagai ATP ATP itu adalah energi Energi yang digunakan oleh sel Untuk melakukan aktivitas Salah satunya adalah Aktivitas untuk Melakukan remodeling Ya Jadi, untuk Mengganti sel yang rusak Tubuh itu butuh Energi Butuh listrik Yang kedua Dia membutuhkan Sebuah hormon Yang bernama Hormon lutation Ya Hormon lutation itu disebut sebagai The mother of hormone Atau the mother of Antioksidan Jadi, ini hormon yang Paling penting banget Untuk Melakukan Regenerasi sel Dan bahkan sekarang Banyak orang yang Jualan produk-produk Dengan Menggunakan Glutation-glutation Gitu ya Yang dimakan lah Yang diminum Yang dioles-oles Dan lain sebagainya Padahal Glutation itu Yang dari luar Kalau Lewat makanan atau minuman Begitu masuk Dia terkena asam lambung Dia rusak Gak akan efektif Glutation ini Ada di dalam tubuh kita sendiri Ya Nah, glutation itu Adalah hormon Kalau ATP tadi kan Energi ya Dan yang ketiga Kita juga membutuhkan Enzimatis Ya Kita membutuhkan Enzim Untuk Apa namanya Melakukan Regenerasi sel Ya Enzim itu Disini Kita ibaratkan Seperti Saklar Ya Jadi hormon itu Seperti Lampu Sementara mitokondria Itu seperti Aliran listrik Ya Kalau anda ingin Lampunya Menyala Berarti anda Harus punya Cukup Energi listrik Kalau Pulsa Listriknya Belum diisi Listriknya Dinyalain Gak bisa nyala Kalau Energinya cukup Lampunya Ada Kita butuh Yang namanya Saklar On Off On Off Ya Jadi kalau Lampunya sudah ada Listriknya ada Kalau kita Nyalakan On Maka lampu Akan menyala Kalau kita matikan Off Maka Lampu juga Akan padang Jadi kita Ibaratkan Ya Permajaan Itu seperti Sebuah ruangan Yang mendapat Aliran listrik Yang mendapat Penerangan Dari Puklan Yang Saklarannya Di On Kan Kalau saklarnya On Kemudian Bohlamnya Ada Aliran listriknya Ada Maka ruangan Kita menjadi Menyala Ruangan Kita menjadi Kelihatan Lebih Bersih Kelihatan Lebih Rapi Dibanding Kalau Lampunya Gelap Sampai Sini Jadi Pahami Analoginya Jadi Untuk Melakukan Remodeling Atau Pergantian Sel Dan Kalau Pergantian Sel Ini Berjalan Normal Perjalan Baik Maka Kita Akan Lebih mudah Dibanding Kalau Ini Tidak Aktif Jadi Membutuhkan Mitokondria Sebagai Energi Membutuhkan Glutation Sebagai Hormon Sebagai Lampuknya Dan Membutuhkan Enzim Sebagai Sakarnya Lantas Lantas Apa Apa Namanya Relevansi Antara Hyperglicemic Dengan Ini Semua Oke Kita Bikin Pertama Dengan Mitokondria Mitokondria Itu Akan Melakukan Yang Namanya Mitokondrial Biogenesis Artinya Dia Membelah Ya Semakin Banyak Sel Yang Mampu Menduplikasi Atau Membuat Jumlah Mitokondria Semakin Banyak Itu Adalah Sel Yang Bagus Sementara Sel Yang Malignant Dan Kemudian Nanti Dia Menjadi Cancer Dan Kemudian Dia Menjadi Metas Itu Karena Sel Sudah Kehilangan Jumlah Mitokondrianya Semakin Berkurang Semakin Berkurang Nah Untuk Mendapatkan Sel Yang Bisa Membuat Listrik Dalam Jumlah Besar Atau Membuat Jumlah Besar Dia Harus Bisa Menggandakan Mitokondria Nah Untuk Mengganda Mitokondria Ini Membutuhkan Oksigen Dalam Jumlah Besar Oksigen Dalam Jumlah Besar Nah Kalau Sel Dia Mendapatkan Darah Yang Kental Darah Yang Terlalu Banyak Gula Maka Otomatis Dia Akan Mendapatkan Darah Yang Kekurangan Oksigen Kalau Darahnya Kurang Oksigen Maka Mitokondria Tidak Bisa Membelah Kalau Mitokondria Tidak Bisa Membelah Maka Mitokondria Akan Memproduksi Energi Dalam Jumlah Yang Sangat Kecil Ya Listriknya Cuman Berapa Watt Padahal Butuh Besar Untuk Melakukan Remodeling Atau Pergantian Sel Oke Sampai Sini Dipahami Lantas Apa Hubungan Antara Hiperglicemic Dengan Glutation Glutation Itu Adalah Satu Hormon Yang Diproduksi Oleh Liver Atau Hati Kita Kalau Kadar Gula Di Dalam Darah Kita Tinggi Atau Banyak Maka Liver Akan Bekerja Sangat Keras Untuk Mengubah Kelebihan Gula Tersebut Menjadi Lemak Ya Menjadi Lemak Badan Disimpan Di Perut Di Bokong Dan Lain Sebagainya Artinya Ketika Liver Kita Diporsir Untuk Melakukan Denovo Lipogenesis Atau Pembentukan Lemak Lemak Baru Dari Tingginya Kadar Gula Dalam Darah Maka Kinerja Liver Akan Menurun Sehingga Liver Akan Fokus Memproduksi Lemak Dibanding Memproduksi Yang Namanya Glutation Ya Jadi Gulat Darahnya Mitokondrianya Akan Menurun Kalau Dikadar Gulat Darahnya Produksi Lutathion Akan Menurun Selanjutnya Hubungannya Dengan Saklar Dimana Kita Kita Bahas Saklarnya Sekarang Dimana Yang Agak Luas Oke Disini Saklar Itu Atau Enzim Ada Dua Yang Terlibat Di Dalam Remodeling Yaitu Pertama Adalalah Adenosin Saya Baca Aja Adenosin Monoposfat Aktifator Protein Kines Kepanjang Atau Gampangnya AMPK Ampk Yang Kedua Adalah Enzim Yang Namanya Mamalian Target Of Rapemisin Atau Kita Sebut Sebagai M Thor Ampk Adalah Saklar On Ampk Adalah Saklar Off Ya Kalau ATP Cukup Atau Energinya Cukup Kalau Lampunya Cukup Atau Hormon Glotetion Cukup Sementara Saklarnya Ada Dalam Posisi Off Apakah Regenerasi Cell Akan Berjalan Jawabannya Tidak Saklar Ini Akan Berjalan Mana Kala Dia Dalam Posisi On Jadi Remodeling Itu Membutuhkan Energi Yang Cukup Hormon Yang Cukup Dalam Posisi Saklar Yang Sedang On Dalam Posisi Ampk Yang Sedang Aktif Sampai Sini Bisa Dipaham Ya Jadi Kalau Energinya Cukup Lampunya Ada Saklarnya Harus On Kalau Saklarnya Off Lampu Tidak Menyala Kalau Saklarnya Off Maka Regenerasi Sel Tidak Akan Terjadi Karena Itu Harus Mengaktifkan Hormon AMPK Dan Taukah Anda Saklar Yang Menentukan Apakah Sel Di Dalam Tubuh Anda Harus Diregenerasi Diganti Atau Enggak Itu Sangat Tergantung Dengan Gula Darah Anda Kalau Kadar Gula Darah Anda Di Atas 80 MGDL Maka AMPK Nya Off Saklarnya Off Yang Aktif Adalah Emtor Kalau Gula Darah Anda Di Bawah 80 MGDL Maka AMPK Nya Adalah On Dan Pada Saat AMPK Ini On Maka Dia Akan Mengirimkan Sinyal Kepada Tubuh Anda Untuk Hey Tolong Ganti Sel-sel Di Dalam Tubuh Ku Yang Sudah Rusak Tolong Perbarui Sel-sel Dalam Tubuh Ku Yang Sudah Menua Gitu Tapi Kalau AMPK Sanya Off Makanya Yang Akan Nyala Adalah Emtor Kalau Emtor Yang Aktif Maka Emtor Akan Mengirimkan Sinyal Hey Tolong Hentikan Regenerasi Sel Di Dalam Tubuh Saya Tolong Gak Usah Diganti Sel Saya Yang Sudah Mati Tolong Gak Usah Diganti Sel Saya Yang Sudah Rusak Diamkan Saja Gitu Jadi Saklar AMPK Dan Emtor Ini Bersifat Saling Menginhibit Saling Menjegal Saling Meniadakan Kalau AMPK Yang Nyala Emtor Udah Pasti Mati Jika Dan Hanya Jika Jika Dan Hanya Jika Emtor Mati AMPK Nyala Kalau AMPK Nya Off Dia Yang Nyala Emtor Saling Menginhibit Saling Meniadakan Saling Menjegal Saling Menutup Gitu Saya Sini Paham Mengapa Banyak Sekarang Orang Orang Usianya Masih muda Tapi Kelihatan Lebih Tua Karena Apa Karena Pertama Mitokondrianya Tidak Diproduksi Dalam Jumlah Besar Karena Glutationnya Tidak Diproduksi Dalam Jumlah Yang Cukup Karena Enzimnya Yang Nyala Adalah Enzim AMPK Yang Bertugas Mengirim Sinyal Untuk Menghentikan Regenerasi Sel Untuk Menghentikan Pergantian Sel Yang Sudah Menua Dan Untuk Menyetop Pergantian Sel Kalau Sel Yang Menua Tidak Diganti Kalau Sel Yang Rusak Tidak Diganti Ya Itulah Penuaan Itulah Edging Jadi Wajar kan Kalau Orang-orang Kelihatan Lebih tua Dibanding Usia Yang Sebenarnya Pertanyaannya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Kelihatan Lebih Mudah Dibanding Usia Kita Yang Sebenarnya Caranya Gampang Gampang Banget Caranya Adalah Turunkan Kadar Hiperglikemik Anda Jaga Gula Darah Anda Tetap Di Angka Di Bawah 80 MGDL Karena Apa Kalau Kadar Gula Darah Anda Di Bawah MGDL Maka Gula Darah Anda Tidak Akan Kental Dan Pada Saat Gulanya Tidak Kental Maka Darah Anda Akan Memiliki Candangan Oksigen Yang Cukup Dan Oksigen Itu Akan Membuat Mitokondria Memproduksi Energi Dalam Jumlah Besar Kalau Kadar Gula Darah Anda Tidak Tinggi Di Dalam Darah Maka Liver Anda Tidak Akan Terlalu Capek Sehingga Dia Sempat Untuk Menurus Hormon Lutation Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Untuk Mengganti Sel-sel Yang Rusak Pada Saat Gula Darah Anda Di Bawah 80 MGDL Artinya Gula Darah Anda Itu Bagus Maka Enzim Akan Mengaktifkan Yang Namanya Enzim AMPK Dan AMPK Ini Yang Akan Menggerakkan Sistem-sistem Lain Seperti SIRT SIRT 4 Terus SIRT 1 Maksud Saya Terus Kemudian FOXO Lalu P53 Dan Ini Yang Akan Mengaktifkan Pergantian Pergantian Sel Yang Rusak Mengganti Sel Sel Yang Tua Dengan Sel Sel Yang Lebih Muda Dan Itu Yang Membuat Anda Akan Jauh Terlihat Lebih Muda Dibanding Usia Yang Sebenarnya Karena Itu Penting Banget Menjaga Kadar Gula Darah Anda Karena Pengaruhnya Akan Kemana Mana Kalau Sampai Apa Namanya 60 Triliun Sel Itu Sehari Mati 1 Miliar Yang Tidak Terganti Jadi 1 Triliun Yang Mati Dan 1 Miliar Yang Terganti Anda Bisa Mengakumulasi Sebulan 30 Miliar Setahun Berapa Banyak Karena Itu Pastikan Remodeling Berjalan Lancar Dalam Ini Pastikan Pastikan Setiap Setiap Hari Ada 1 Triliun Sel Yang Mati Dan Itu Semua Harus Diganti Dengan Sel Yang Baru Caranya Dengan Pastikan Mitokondria Memproduksi Energi Yang Cukup Atau ATP Yang Cukup Pastikan Liver Anda Memproduksi Hormon Glutathione Sebagai Antioxidan Atau Bahan Baku Untuk Regenerasi Sel Dan Pastikan Saklar AMPK Nyala Di Dalam Tubuh Anda, karena kalau mTOR yang nyala, regenerasi sel tidak dilakukan oke itu penjelasan saya tentang bagaimana hyperglicemic bisa membuat kita menjadi lebih tua terlihat lebih tua dibanding usia kita yang sebenarnya, dan ini gak cuma sekedar lebih tua, tapi akan menyebabkan sel-sel Anda rusak, dan itu yang akan memicu sel malignan atau cancer, dan lain sebagainya mudah-mudahan penjelasan ini bisa Anda pahami, tapi kalau gak paham, tulis aja di kolom komentar kasih pertanyaannya apa, dan kita tunggu, besok saya akan memposting bagaimana hyperglicemic ini bisa mengganggu hormonal bisa menyebabkan prostat untuk yang laki-laki, bisa menyebabkan miom, kista, penebalan rahim indometriosis sebagai para wanita jadi pastikan tunggu besok saya akan posting, dan silahkan share video ini jika bermanfaat sampai jumpa, saya Dika Marendra Assalamualaikum Wr Wb